Intro Pemirsa Pandawa Worldview dimana pun Anda berada yang menyaksikan melalui channel televisi maupun channel Youtube Terima kasih masih bersama kami Kita akan melanjutkan bincang-bincang bersama Mas Reza Mas Reza, untuk efek jerak kita sudah diatur oleh undang-undang Anda melihatnya seperti apa? Kalau masyarakat sabangkali bicara tentang efek jerak berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya Dengan harapan apa? Ada efek jerak langsung, yaitu agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya Dan juga agar ada efek jerak tidak langsung Agar masyarakat, kita-kita ini, tidak meniru perbuatan jahat serupa Jadi masyarakat ingin agar seluruh peraturan undang-undangan yang memuat ketentuan pidana Memberikan ancaman pidana seberat-beratnya Karena itulah kunci bagi munculnya efek jerak Tapi kalau lewat riset, ternyata tidak seperti itu Riset menyimpulkan bahwa kunci bagi munculnya efek jerak bukan pada pemberatan sanksi Tapi pada kecepatan dan keajegan hukum Kecepatan dan keajegan penanganan Itu dua kata kuncinya bagi munculnya efek jerak Nah sekarang kita coba tinjau ya realitasnya ya Hari ini kalau kita bicara tentang kecepatan penegakan hukum misalnya Ada anggapan ya viral kan dulu Jadi ketika sebuah kejadian viral beritanya kemana-mana Merayap-merayap dari satu ponsel ke ponsel yang lain Menjalar-jalar dari satu twitter ke twitter yang lain Menjadi buah bibir dari satu daerah ke daerah yang lain Maka otoritas penegakan hukum diyakini akan bekerja lebih cepat Ringkasnya untuk memunculkan efek jerak lewat kecepatan Kita bisa melakukan rekayasa sosial Jadi yang bisa mempengaruhi cepat lambatnya kerja penegakan hukum bukan hanya presiden Tapi masyarakat juga bisa Cukup efektif ya Cukup efektif Seperti itu cukup efektif Itu yang saya katakan sebagai rekayasa sosial yang bisa masyarakat lakukan Tapi jadi PER adalah dari sisi keajegan Seberapa jauh kualitas penegakan hukum itu Kualitas pelayanan itu bisa dipertahankan dari waktu ke waktu Dari satu wilayah ke wilayah yang lain Dari satu anak ke anak yang lain Jadi cepat saja tidak cukup Tapi juga harus ajak Kecepatan dan keajegan ketika berhasil dikombinasikan Berhasil direalisasikan Inilah yang akan mengirim pesan ke pelaku maupun calon pelaku Bahwa ternyata otoritas selalu hadir Negara selalu hadir Bukan angin-anginan hadirnya Nah, kalau kemudian kecepatan dan keajegan ini sudah terrealisasi Maka masuk akal mas Anak-anak kita akan lebih terlindungi Karena efek jeranya juga bekerja secara optimal Tapi, harus ditakwilah ya Ini rahasia umum Bahwa Setiap kali berbagai macam Peraturan itu indah di atas kertas ya Tapi Kemudian menjadi macan kertas Dia yang Hitung-hitungan di atas kertas oke Tapi Macan kertas karena kemudian sulit untuk diimplementasikan Terutama sekali Dari sisi keajegan Hari ini kita panik luar biasa Karena ternyata ada tetangga kita yang mengalami kejahatan sedemikian rupa Tapi kita tidak cukup punya keajegan Dalam kurung Punya stamina Untuk mengikuti perkembangan kasusnya Diproses tidak oleh polisi Kalau diproses oleh polisi Kira-kira tuntutan jaksanya seberapa tinggi Kalau tuntutan jaksanya tinggi Kira-kira putusan hakimnya seperti apa Kalau putusan hakimnya sudah jelas Misalnya ponis bersama masuk penjara Kira-kira betul tidak orang itu dalam penjara Jangan-jangan Pagi Di taman kota Malam ada di penjara gitu Yang ini saya katakan adalah Lagi-lagi Ada persoalan keajegan Yang sepertinya menjadi sebuah PR serius bagi kita Maksud Anda apa tidak ada koordinasi dan sinergi Antara lembaga atau bagaimana? Tidak usah jauh-jauh Contohnya saja kalau kita bicara residivisme mas Sekarang saya tanya mas Padi dulu ya Residivisme itu apa mas? Ya Orang yang sudah di narapidana Sudah keluar sudah bebas Balik lagi ke penjara Ah Pengulang lagi Betul Itu pula yang dikatakan masyarakat Jadi residivisme itu Definisi konseptualnya adalah Pengulangan perbuatan pidana Definisi operasionalnya apa? Keluar penjara Masuk penjara Tapi itu residivisme Dalam rumusan Pemasyarakatan Dalam rumusan Otoritas pemenjaraan Sekarang mas Padi bayangkan Ada pelaku kejahatan Dia memerkosa orang Misalnya dia korupsi lah Bahkan dia lebih ekstrim Kita perlu luas sedikit Dia korupsi Tapi tidak pernah masuk bui Dia korupsi lagi Tidak pernah masuk bui Korupsi lagi Dia residivis bukan? Itu udah Semestinya residivis Adiktif Itu residivis kan? Tetapi karena Mas Fadil Bikin definisi operasionalnya Adalah dihitung Berdasarkan masuk Lapas Maka dia tidak bisa disebut Residivis Nah karena itu Yuk mulai hari ini Kita coba samakan persepsi Bahwa ternyata residivisme itu Punya ukurannya masing-masing Di masyarakat Residivisme itu dihitung Berdasarkan re-offense Seseorang yang mengulangi Terlepas dari proses hukumnya Seperti apa Pokoknya dia mengulangi Misalnya Di sekolah Bully Bully melakukan bullying Bullying menurut Mas Fadil Sekali atau dua kali Atau berapa kali? Berkali-kali Berarti sesungguhnya Anak itu residivis Dalam hitungan Re-offense Mengulangi Perbuatan bullyingnya Terlepas apapun Proses hukumnya Itu di masyarakat Jadi di masyarakat Residivisme dihitung Berdasarkan re-offense Pengulangan perbuatan Terlepas apapun Proses hukumnya Sekarang berlanjut Ke proses hukum Di polisi Residivisme dihitung Berdasarkan apa? Dihitung berdasarkan Re-contact Dan re-arrest Re-contact itu apa? Ketika diamankan Dipanggil polisi Hei kamu ke sini Dua kali Tiga kali Dan seterusnya Itu sudah jadi Residivis Re-contact Kalau masuk Ruang tahanan Berulang kali Itu re-arrest Belum sampai kejaksaan ini Berarti yang bersangkutan Di polisi Argo Residivisnya sudah menyala Dia masuk Prosesnya ke Kejaksaan Ada Re-conviction Dituntut lagi Untuk kesian kalinya Jadi di-residivis Belum masuk penjara kan? Tapi dia sudah Residivis Dalam hitung-hitungan Di kejaksaan Nah setelah Putusan hakimlah Dinyatakan bersalah Masuk penjara lagi Ada kata lagi ini Maka baru yang bersangkutan Bisa disebut sebagai Residivis Yang dihitung Berdasarkan Re-entry Masuk Kembali Nah Mas Padir kan tadi Bertanya tentang Koordinasi atau Sinergi antara Lembaga pendekatan hukum kan? Apa yang saya utarakan Baru saja Sudah menunjukkan Ada persoalan Bahkan ketika kita Membahas residivisme pun Ada kompleksitas Yang sama sekali Barangkali selama ini Luput dari perhatian kita Tentang bagaimana kita Bisa memastikan Bahwa otoritas pendekatan hukum Bisa duduk satu meja Dengan bahasa yang sama Dengan tolak ukuran yang juga sama Kalau masing-masing Berbicara dengan bahasa yang berbeda Maka Bisa kita katakan Bahwa Sub-sub-sistem Peradilan pidana Tampaknya masih punya Pekerjaan besar Kunci agar mereka Bisa bersinergi apa? Butuh mercusuaranya Mas Di undang-undang kan ada Konsep restitusi Dan kompensasi Apakah Kedua konsep ini Bisa diberlakukan Dalam isu Perlindungan anak Ini pertanyaan Mas Wadi Bagus Kenapa? Kita Kalau bicara tentang Kejahatan Terhadap anak Kita itu lebih sering Berbusa-busa Bicara tentang Apa yang harus kita lakukan Terhadap pelaku ya Hukuman mati Hukuman penjara Semur hidup Atau apa? Kita tidak berpeluh-peluh Berpikir tentang Apa yang harus kita lakukan Terhadap korban Padahal ini sesungguhnya Pihak yang paling berkepentingan Nah Kita tidak berharap Anak-anak kita Jadi korban Tapi andaikan Anak-anak kita Jadi korban Maka Ada persoalan serius Terkait bagaimana Anak-anak kita Bisa mendapatkan Perhatian Tidak hanya dari negara Tapi dari pelaku Kedua belah Biak ini akan kita bahas Kita mulai dari pelaku dulu ya Perhatian dari si pelaku Ke korban Sudah jelas Pelaku harus Bayar restitusi Bayar ganti rugi Tapi kesulitannya adalah Bagaimana pelaku Akan bisa bayar restitusi Kalau teratasi pelaku Kaum papa Bagaimana pelaku Bisa bayar restitusi Kalau yang bersangkutan Punya gengguan jiwa Tidak waras Apa yang bisa kita harapkan Nah Dengan kerumitan macam itu Saya pribadi Saya pernah utarakan ini Dalam sebuah FGD Di DPR RI Kita harus balik mindsetnya Prosesnya kita ubah Jangan kita dahulukan Proses restitusinya Tapi yang kita dahulukan Adalah proses kompensasinya Apa itu kompensasi Apa bedanya dengan restitusi Kedua-duanya sama-sama ganti rugi Perbedaannya adalah Restitusi Adalah ganti rugi Yang dibayarkan oleh si pelaku Atau orang ketiga Pihak ketiga Yang mau bayar itu Sementara kompensasi Adalah ganti rugi Yang dibayar oleh negara Dalam kurung sekiu pemerintah Nah Bagi saya Ini yang perlu kita Perjuangkan mas Logika hukumnya Gimana tau Kenapa Kok kompensasi gitu Ya mungkin Ini ibarat nih Kalau mungkin Pemerintahan Pak Jokowi Marah-marah gitu Apa urusan yang kita Dari melakukan kejahatan Kok malah kita harus Bayar ganti rugi Pada korban Jawabannya begini Maaf ya Bapak ibu sekalian Kenapa Anda harus Bayar ganti rugi Karena Anda telah gagal Melindungi Anak-anak Indonesia Itu mas Filosofinya Kegagalan Anda Melindungi anak-anak Indonesia Inilah Yang mengakibatkan Anda Juga harus Bayar ganti rugi Kepada korban Kalau Anda Lebih serius Lebih becus Lebih konsekuen Dengan kalimat Negara hadir Maka Pantas kita tidurnya Anak-anak kita Mimpi indah Tapi karena Ternyata negara hadir Sifatnya insidental Ini misalnya Maka Anak-anak kita Dimangsa Oleh pelaku kejahatan Karena itulah Anda Harus Bayar ganti rugi Saya tidak tahu ya mas Praktek Indonesia Seperti apa Kompensasi Bagi korban kejahatan Wabil khusus Anak-anak saya tidak tahu Karena toh Tadi saya utarakan Bahwa diskusinya itu Lebih banyak bicara Tentang restitusi Ganti rugi dari pelaku Tapi ambil contoh Di beberapa Negara lain Yang harus saya katakan Lebih maju Mereka sudah punya Namanya Child Fund Anggaran Yang dialokasikan Khususus Sebagai Ganti rugi Bagi Anak-anak yang Jadi korban Tafsiran negatifnya Berarti Saya tidak langsung Negara mengakui Mereka gagal Melindungi anak-anak Ya Tafsiran negatifnya Begitu Tapi Tafsiran positifnya Adalah Negara cukup Rendah hati Cukup mawas diri Untuk mengakui Kelemahan ini Harus ditutupi Dengan adanya Ganti rugi Harus ada Kompensasi Kalau negara Tidak ingin punya Child Fund Punya dompet Khususus itu Pastikan negara Bekerja lebih keras lagi Itu Tafsiran positifnya Baik Mas Reza Ini kita sudah di penghujung acara Mungkin ada konklusi Yang ingin disampaikan Kepada masyarakat Konklusi saya Agak menyimpang jauh Dari obrolan kita Saya mengajak kita semua Untuk kembali pada Persepsi yang sama Bahwa bicara Tentang perlindungan anak Titik hulunya Semestinya adanya Di keluarga Ayah, bunda Kakek, adik Kakek, nenek Paman, bibi Lingkup keluarga Dengan dasar Pemikiran semacam itu Saya sungguh-sungguh Berharap Bahwa Pemerintah Akan mengubah Salah satu kementeriannya Kalau selama ini Kita ketahui Ada kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan anak Menurut saya harus Di revisi Dalam cermatan saya Yang terbatas ini Tempo-tempo Bahkan cukup sering Saya melihat bahwa Isu atau Kepentingan perempuan Itu bertabrakan Dengan isu Atau kepentingan anak Sikap saya Tidak bisa diganggungkan Ketika terjadi Benturan kepentingan Benturan isu Benturan hak Antara anak Dengan bukan anak Maka yang harus Diprioritaskan Adalah isu Kepentingan Dan hak anak Itu harga mati Tidak bisa dikompromikan Nah Karena itulah Saya memandang Sangat tepat Kalau diubah Mindsetnya Diubah programnya Diubah orientasinya Diubah Penamaannya Bukan lagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapi Kementerian Keluarga Dan Anak Kembali Ketataran Yang paling hakiki Tentang Bagaimana Kita bisa Menghidupkan Melindungi Membahagiakan Menjajajitrahkan Anak-anak Keluarganya Luar biasa Mas Reza Demikian Pemirsa Pandava Worldview Tidak terasa Sudah 30 menit Saya Menemani Mas Reza Untuk membincangkan Tentang isu Perlindungan Anak Tetap bersama kami Di channel televisi Ataupun di channel Youtube Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton!